Wulan Guritno Resmi Jadi Janda Wulan Guritno dan Adila Dimitri telah diputus bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Verstek diambil setelah pihak tergugat, Adila Dimitri tidak pernah hadir dalam persidangan. Seperti yang diketahui, Wulan Guritno mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2021 lalu. Setelah melewati proses panjang akhirnya sidang pun telah diputus. Seperti apa jalannya persidangan, sidang cerai Wulan Guritno dan Adila Dimitri akhirnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Wulan, Vicky Fernando. Agendanya masih panggilan tergugat karena tidak hadir di periksaan saksi, sudah putusan. Tapi putusan resminya kita belum terima salinannya, ucap Vicky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 April 2021. Pada persidangan itu juga dihadirkan dua orang saksi yaitu Prisilia Pulunggono dan adik dari Wulan Guritno yang memang mengetahui perjalanan rumah tangga keduanya. Sementara dalam persidangan Wulan Guritno dan Adila Dimitri tidak hadir dalam sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Vicky menyampaikan hal itu tidak masalah karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukum. Mungkin ada kesibukan lain dan sudah diwakilkan juga sama kuasa hukum, ucapnya. Vicky Fernando pun memastikan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengetahui palu tanda sidang cerai telah diputus. Kini ia hanya menunggu surat resmi dari pengadilan. Sebelum dengan Adila Dimitri, Wulan Guritno juga sempat membina rumah tangga bersama dengan Atila Syah. Keduanya menikah pada tahun 1998 dan berpisah pada tahun 2002. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shalom Razade.